Hai Dikadik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 5 di subtema 1, Komponen Ekosistem. Di pembelajaran 5, kita akan belajar Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP di halaman 37 sampai dengan 47. Nah, Dikadik, untuk melihat video lain, bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain ya, tapi sesuai dengan judulnya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftarnya seperti ini. Misalnya, adik-adik mau lihat semua tema kelas 5, berarti pilih yang ini. Klik link-nya atau klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlist-nya. Misalnya, adik-adik mau lihat kelas 5 atau kelas 5 tema 4 ya, pilih yang ini, klik putar semua. Lalu nanti sebelah kanannya akan ada daftarnya adik-adik, dibuat berurutan. Jadi, tinggal cari saja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, di pembelajaran 5, kita akan belajar daur hidup hewan, lalu lagu bertanda minor. Nah, ini ada hewan-hewan ya, adik-adik. Ini kucing, lalu dengan anak kucingnya, lalu ada burung dan anaknya. Kemudian, kalau ini apa ya? Ini, coba kita baca, lihat dulu. Sepertinya dia, nah, kita baca dulu saja ya. Nah, kita coba lihat di sini. Oh, kalau ini kecoa. Kita langsung saja ke daur hidup hewan ya. Boleh dibaca dahulu, bacaan daur hidup hewan ini. Ya, ini yang selanjutnya. Ada daur hidup kupu-kupu, daur hidup kecoa, ya. Kemudian, daur hidup ikan, daur hidup kadal, ya. Nah, ini dibaca lagi. Nah, sekarang kita diminta untuk membuat peta pikiran yang di tempat yang tersedia di sini ya. Karina sudah buatkan seperti ini. Yang pertama adalah daur hidup hewan terbagi dua, dengan metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Ya, yang kita bahas yang ini dulu ya, yang dengan metamorfosis. Yaitu, terbagi dua lagi, metamorfosis sempurna, seperti contohnya kupu-kupu. Lalu, yang tidak sempurna, seperti contohnya kecoa. Lalu, yang tanpa metamorfosis, ada hika, ikan, dan juga kadal. Nah, kalau daur hidup sempurna itu, dia dari telur, larva, menjadi pupa, dan imago. Tapi, kalau yang tidak sempurna, dia dari telur, menjadi nimfa, larva, dan juga imago. Ya, kemudian berikutnya, kita akan membuat diagram daur hidup tiga jenis hewan. Ya, lalu dibuat fakta menariknya. Nah, Karina sudah buatkan sebelah kanan ya. Nah, ini kalau terlalu kecil, Karina akan membesarkan sedikit. Nah, seperti ini ya, adik-adik. Ini ada katak, ya. Fakta menariknya adalah kecebong sama sekali tidak mirip dengan katak, ya. Mereka tuh kayak bunder begitu ya, adik-adik. Terus, habis itu, mereka terlihat lebih mirip ikan, ya. Dalam hal bentuk tubuh. Lalu, belalang. Nah, ini daur hidup belalang seperti ini. Ya, kemudian belalang menjadi musuh para petani karena merusak daun-daun tanaman, ya. Nah, maka dari itu, belalang termasuk hama. Lalu, kucing. Ya, mata kucing akan terlihat menyala saat berada di tempat gelap, dan kucing selalu dalam posisi berdiri ketika jatuh. Kemudian, berikutnya. Berikutnya apa nih ya? Kita coba lihat dulu soalnya. Mengapa daur hidup hewan? Nah, gunakan diagram di atas. Buatlah sebuah tulisan tentang hewan. Paling sedikit, tiga paragraf. Ini tugasnya, ya. Nah, kita gunakan paragraf tadi. Nah, Karina buat seperti ini. Nyamuk. Ya, ini daur hidupnya. Ya, kemudian bacaannya. Nyamuk terkenal sebagai hewan parasit yang merugikan manusia. Ya, efek ringan akibat gigitan nyamuk adalah gatal. Gatal ini dapat hilang setelah beberapa saat. Namun, jenis nyamuk Aedes aegepti mampu membunuh manusia dewasa karena mereka menghisap darah dan juga menyebarkan virus yang bisa menyebabkan penyakit demam berdarah. Nyamuk berkembang biak dengan telur. Biasanya bertelur di tempat yang ada airnya. Dalam daur hidupnya, telur nyamuk akan menetas dan berubah menjadi jentik-jentik. Kemudian, jentik-jentik akan berkembang lagi menjadi pupa. Setelah itu, pupa akan berkembang lagi menjadi nyamuk lengkap dengan sayapnya. Nah, kemudian ini ada SBDP ya, dikadik ya. Pelajari lagu Terima Kasihku. Nah, nanti ditunggu arahkan dari Bapak Ibu Guru dan juga di sini ada lagu Syukur. Ya. Syukur dan Terima Kasihku. Nah, nanti ditunggu Bapak Ibu Guru untuk nyanyiannya ya. Kita langsung masuk ke Ayo berlatih. Carilah perbedaan persamaan daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Nah, perbedaannya adalah hewan yang bermetamorfosis mengalami perubahan bentuk. Sedangkan yang tidak bermetamorfosis dia tidak mengalami perubahan bentuk. Ya. Contohnya kucing. Ketika kucing lahir, bentuknya ya sudah ada buntutnya, ada kakinya, ya tidak berubah. Kemudian persamaannya semua mengalami pertumbuhan ukuran. Semuanya mengalami perkembangan dan juga pertambahan usia. Lalu jelaskan dan gambarkan daur hidup salah satu hewan berikut. Kak Rina, buat ketiganya ya. Kita mulai dari katak. Nah, ini katak. Di sini gambar daur hidupnya. Katak adalah hewan amfibi yang hidup di dua alam. Dalam siklus hidupnya dia mengalami perubahan dari yang awalnya bisa hidup di air lalu bisa di dua tempat. Nah, metamorfosisnya mulai dari telur ke cebong lalu katak muda yang akhirnya jadi katak dewasa. Fasenya yaitu telur berudu katak muda katak dewasa. Seperti di gambar daur ini. Lalu daur hidup kucing. Gambarnya di sini. Jadi, ini adalah termasuk yang tidak mengalami metamorfosis si adik-adik ya. Nah, kucing betina akan melahirkan anak kucing kemudian tumbuh menjadi kucing dewasa. Nah, kucing dewasa yang betina akan kembali melahirkan anak kucing lagi ya. Nah, itu daurnya seperti itu. Lalu siput. Bentuknya di sini. Daur hidupnya. Lalu siput ditemukan di berbagai lingkungan yang berbeda. Dari parit hingga gurun juga ada. Bahkan hingga laut yang sangat dalam ya. Sebagian besar spesies siput adalah hewan laut. Nah, kebanyakan siput adalah herbivora ya. Walaupun spesies lain yang di darat dan laut dapat merupakan omnivora atau karnivora predator. Nah, contohnya adalah bekicot ya. Siput kebun, siput laut, dan siput air tawar. Nah, tahapannya daurnya adalah telur lalu jadi siput dan menjadi siput dewasa seperti ini. Pembelajaran kita sudah selesai ya di Kedik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.